Intro Dengan dihadiri ratusan anak-anak dan orang tua murid yang mengikuti kegiatan launching gerakan transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan oleh Buddha PAUD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu, kegiatan yang bersamaan dengan Car Free Day tersebut dipusatkan di Simpang 6 Kota Arantau Perapat pada minggu pagi 16 September kemarin. Kegiatan bersama masyarakat memahami transisi PAUD ke SD atau MAMA PD, serta bersekolah siap transisi atau besti ini guna mengenalkan jenjang pendidikan PAUD ke SD yang menyenangkan bagi anak. Berbagai kegiatan pun mewarnai gerakan transisi ini dengan melibatkan anak usia dini dan orang tua, diantaranya senam transisi, penampilan bakat dan bus anak-anak, permainan tradisional, serta cap jari tangan di atas kain putih yang berukuran panjang 1x10 meter. Transisi jenjang pendidikan yang menyenangkan ini agar kepada orang tua tidak takut menghadapi fase pendidikan buah hatinya dari PAUD ke tingkat SD, dikarenakan proses pembelajaran di masa tersebut sangat menyenangkan. Di antar yaitu puncak daripada transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan, di mana kami sangat berterima kasih kepada pemerintah kabupaten laporan batu, mitra PAUD, kepala dina, dan seluruh mitra mitra baik, PAUD swasta maupun PAUD negeri, kami sudah siap transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Kegiatan transisi ini adanya tingkatan PAUD ke SD, nggak harus pandai membaca, jadi saya ini aja gitu, senang gitu. Dengan berorientasi pada penguatan 6 fondasi dasar anak hingga kelas 2 SD, yakni penanaman nilai agama dan budi pekerti, terampilan sosial dan bahasa, kematangan emosi, kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar dan pengembangan motorik, sehingga pemaknaan belajar adalah satu hal yang menyenangkan. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Tim Liputan, BNewsTV BNewsTV